Oke, people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah belajar teori MVC dan juga service repository pattern dan pada kali ini kita akan mempersiapkan rute ya jadi kalian bisa membuka sebuah file yaitu adalah web.php dimana disini kita akan mendaftarkan seluruh rute yang bisa di request atau digunakan oleh pengguna website kita nantinya terutama pada halaman depan ya jadi sebelum membuat rute disini kita buka terminal dulu kita membutuhkan sebuah file controller untuk menerima request tersebut dan menjalankan service maupun repository nanti ke depannya nah disini kita bikin php artisan, make controller, yang pertama adalah front controller ya jadi kita butuh dua controller, yang pertama adalah front untuk bagian depan atau bagian katalog terus yang kedua adalah order jadi ketika customer melakukan pemesanan sepatu itu akan diarahkan kepada order controller dimana disini memiliki beberapa metode untuk melakukan proses penyimpanan pemesanan, pembayaran dan juga sebagainya oke, nah apabila sudah disini kita perlu membuat beberapa rute ya yang bawaan ini dihapus saja lalu kita akan memiliki beberapa rute seperti ini oke, pertama disini import dulu diimport seperti ini lalu yang bagian order juga diimport ya sehingga tidak ada pesan error jadi ketika pengguna merequest halaman utama ya disini kalau projectnya kita buka disini kita buka dengan seperti ini dia akan error, it's ok untuk sementara dibiarin dulu aja nah jadi ketika buka awal seperti ini dia akan mengakses method index pada controller front dimana disini kita belum memiliki method tersebut jadi akan kita bikin misalnya public function index terus disini kita return halaman utama namun apabila kita refresh sekarang pesan errornya sudah tidak ada ya karena sudah ada method index yang perlu dijalankan ketika pengguna merequest url garis miring seperti ini oke selain itu kita memiliki sebuah rute kategori dimana apabila pengguna ingin melihat kategori secara detail misalnya memilih sepatu berdasarkan dari kategori dia akan menggunakan url browse kategori ini modelnya ya model kategori titik 2 slug kenapa perlu menggunakan slug karena nanti jadinya gini misalnya domain .com terus dia browse terus kategorinya tidak kategori gini tapi misalnya lifestyle kan sebelumnya kita sudah memiliki data kategori dimana di data tersebut memiliki slug ya jadi nanti dia seperti ini dan dia akan menggunakan method kategori pada front controller yang dimana disini kita belum punya nanti akan kita bikin oke begitu juga untuk bagian details seperti itu nah selanjutnya disini kenapa dia ada gate kenapa disini ada post ya nah post ini digunakan untuk biasanya untuk kita menyimpan atau mengirim sebuah data kepada server ya sedangkan gate ini adalah untuk mengambil atau merequest ya merequest data dari server kita seperti itu misalnya nanti di bagian order ini kan kita ingin menyimpan sebuah data diri ya dan sebuah ukuran sepatu yang ingin kita beli itu berapa kita simpan kepada session terlebih dahulu bukan langsung kepada database kita simpan ke dalam session menggunakan method save order yang nanti akan kita bikin pada bagian order controller disini jadi nanti ada method save order seperti ini dan disini kita akan melakukan proses penyimpanan ke session seperti ini oke nah selanjutnya disini kita punya url order booking dimana kita akan ditampilkan sebuah halaman booking jadi kan kalau kita lihat di design kita tuh memilih ukuran dulu ya setelah itu nanti akan disimpan ke dalam session seperti ini nah setelah disimpan kita akan diarahkan kepada halaman booking untuk mengisi data diri kita seperti nama terus ada email ada quantity dan kita juga bisa menggunakan sebuah kode promo pada halaman booking ini nantinya dimana kita akan menggunakan left wire apabila data booking sudah selesai disini kita dilanjutkan kepada halaman dimana kita mengisi customer data seperti alamat rumah nomor handphone kotak terus juga kode post seperti ini jadi kita membutuhkan rute yaitu adalah order booking customer data seperti ini lalu disini kan nanti kita simpan kita continue makanya disini kita bikin satu lagi tapi menggunakan post untuk menyimpan seluruh data yang sudah kita isi sebelumnya sebagai customer di bagian sini jadi tidak tersimpan ke database tapi ke dalam server dulu menggunakan session sehingga tidak begitu expensive ya nanti kalau kita mau edit-edit kita gak perlu manggil dari database dulu seperti itu nanti kalau kebanyakan nge-hit database juga itu bisa menyebabkan database-nya itu semakin lama semakin lambat ya bayangin ada banyak pengguna yang gota ganti data disini kan nah itu bikin berat nanti lebih baik memang disimpan ke dalam session terlebih dahulu nah selanjutnya setelah disimpan menggunakan method post disini selanjutnya kita masuk kita arahkan pengguna kepada halaman pembayaran disini ya untuk bagian rutenya yaitu adalah halaman yang bagian sini nanti dia melakukan pembayaran dan melampirkan bukti pembayaran dimana disini kita simpan kita confirm menggunakan method post artinya adalah pada method payment confirm pada controller order disini kita akan melakukan proses penyimpanan bukti pembayaran tersebut ke dalam database kita seperti itu dan apabila sudah selesai nanti akan diarahkan kepada halaman finish dimana tampilannya itu kurang lebih seperti ini oke kenapa disini kita juga melemparkan unique ID dari product transaction karena kita ingin menampilkan kira-kira produk yang barusan dibeli itu yang di order apa yaitu adalah sepatu ini makanya ini perlu kita ambil dari database nah kita butuh unique product transaction ID seperti ini karena kebetulan product transaction ID kalau kita lihat disini dia memiliki sebuah relasi kepada model sepatu sehingga kita bisa menampilkan data detail sepatu disini yaitu adalah bagian thumbnail dan selain itu juga nanti kita akan memberikan sebuah kode booking yang bisa digunakan oleh customer kita untuk melihat status pemesanan mereka apakah masih pending atau sudah sukses seperti itu jadi dari segi user experience juga sudah cukup bagus dan dari segi routing ini harus lebih teliti lagi jadi silahkan ditulis dulu satu persatu jangan sampai ada yang terlewat oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya hello people with the spirit of learning sebelumnya kita telah belajar untuk mempersiapkan beberapa routing disini jadi kalau dalam workflow SRP disini itu nanti ketika pengguna melakukan request pada route tersebut disini kita akan membaca methodnya lalu dari method itu akan terhubung dengan service terlebih dahulu kalau MVC kan kita langsung menampilkan semuanya disini ya kepada model nah disini akan kita pisah kepada service dulu baru masuk ke dalam repository baru kepada model terus database sorry table sorry table ya table di dalam database nanti dibalikin ke repository ke service setelah itu masuk kepada controller kembali nah oleh karena itu kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu beberapa service yang kita butuhkan pada setiap controller disini oke jadi disini kita bikin dulu aja untuk bagian controller nya oke sekarang kita masuk kepada front controller terus di bagian sini kita akan hapus dulu lalu kita tulis seperti ini jadi pertama kita bikin sebuah variable yaitu adalah front service lalu kita menggunakan kelas construct jadi kapanpun ketika front controller ini digunakan dia akan melakukan injection disini nama prosesnya adalah deep disini dependensi injection seperti ini oke jadi dari service yang sudah kita bikin sebelumnya itu akan diinject disini tapi saat ini kita belum memiliki front service gak apa-apa ya biarin dulu aja lalu setelah diinject dari yang variable tadi kita daftarkan kita isi nilainya dengan service tersebut baru deh kita bisa menggunakan front service ini kepada beberapa method lainnya yang ada disini jadi pertama kita punya method index dimana ini akan dipanggil ketika pertama kali pengguna mengakses yang bagian garis miring seperti ini terus ada method details disini kita menggunakan konsep namanya adalah model binding jadi ketika pengguna akses halaman details dia akan mengirim sebuah slug dari sepatunya misalnya slug jadinya gini details terus air strip jordan ini sudah kita bahas waktu belajar filament jadi ini biar lebih SEO friendly seperti ini kita buat slugnya seperti ini nah itu diterima diterima di parameter details terus dia menggunakan model sepatu seperti ini untuk mencari data tersebut berdasarkan dari slug yang dilempar sebelumnya kalau ada nanti bisa ditampilkan secara details kepada halaman details terus disini kita menggunakan compact artinya adalah kita data yang sudah kita ambil disini kita eject juga ya jadi biar bisa digunakan di halaman details nantinya lalu disini ada halaman kategori sama dia menggunakan model binding seperti ini kita import dulu kategorinya nah sehingga nanti pengguna bisa melihat seluruh data sepatu berdasarkan dari kategori yang dipilih seperti itu jadi untuk controller bagian front hanya seperti ini dan disini kita kurang halaman front service ya oke jadi kita coba bikin aja untuk servicenya pertama di bagian sini kita perlu bikin dia tepat di dalam folder app ya jadi di dalam folder app itu kita perlu membuat folder yang namanya adalah service dan juga repositories jadi pilih yang bagian app lalu new folder kita kasih nama services terus kita bikin satu lagi yaitu adalah repositories oke lalu di dalam folder repositories kita bikin folder lagi untuk interface nya yaitu adalah contracts seperti ini oke lalu di bagian service kita bikin file yaitu adalah front service seperti ini .php dan untuk bagian sini kita bikin satu lagi order service .php seperti ini jadi kita memiliki front service dan juga order service seperti ini oke dimana kita bisa fokus terlebih dahulu pada bagian front service nah disini kita juga sebelumnya sudah bikin sebuah folder repositories dan di dalamnya ada folder contracts jadi contracts ini digunakan sebagai apa ya sebagai contract sebagai interface dari repository misalnya di contract ini kita bikin dulu nih sebagai contoh kita bikin satu file kita bikin misalnya adalah kategori repository interface .php oke seperti ini ya kita bikin misalnya contohnya seperti ini nah di contract ini kita perlu ngejelasin ya kita perlu menjelaskan bahwa ketika nanti kita bikin repository kategori untuk berinteraksi dengan sebagai data access layer itu hanya boleh minimal ada yang namanya method get all categories jadi kalau nanti tidak ada method get all categories di bagian kategori repository dia bakalan error jadi ini seperti type safety ya kalau kalian pernah belajar menggunakan type script itu sama seperti ini kita bikin interface-nya terus repository-nya perlu mengikuti guide-in sesuai dengan interface tersebut nah jadi pada bagian folder repository kita bikin file baru namanya adalah kategori repository.php seperti ini oke dan selanjutnya disini bisa kita paste oke kalian tulis ya kalau saya paste tapi saya jelaskan disini kita daftarkan dia di dalam folder repositories terus disini kita bikin sebuah kelas kategori repository yang mengimplementasikan interface dari kategori interface jadi kalau disini namanya get categories kita simpan dia bakal error ya karena gak dikenal yang dikenal adalah get all categories seperti itu jadi nanti kalau ke depannya kita mau kita ganti repository tapi menggunakan kontrak yang sama itu bakalan lebih mudah misalnya yang satu ini dia tidak menggunakan database lokal kita mungkin menggunakan API ini hanya diubah aja yang ini di command ini diganti API seperti itu jadi untuk switchingnya lebih mudah ya sorry maksudnya nanti file kategori repositorynya ada dua satu kategori repository satu lagi mungkin API nanti disini tinggal kita implement yang menggunakan API nah tetap menggunakan interface yang sama ya sehingga lebih modular seperti itu oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya oke people with the spirit of learning kita lanjutkan lagi selain dari kategori repository kita juga perlu membuat beberapa repository lainnya karena nantikan kita akan berinteraksi dengan setiap table yang kita miliki pada database disini ya jadi seperti kita butuh repository kode promo repository untuk pemesanan dan juga sebagainya nah oleh karena itu di bagian sini di bagian service kita hanya butuh dua service aja karena ada halaman front service untuk katalog dan halaman order service untuk melakukan proses pemesanan yang banyak itu ada di bagian repositories oke nah oleh karena itu di bagian repository kita bikin file baru lagi yaitu adalah order repository terus disini .php lalu di bagian contracts kita bikin interface nya oke seperti ini dan selanjutnya kita ulangin lagi caranya di repository kita bikin lagi promo kode repository terus .php lalu kita siapin juga untuk bagian interface nya .php seperti ini oke kategori udah order udah kode promo udah berarti kurang yang bagian sepatu ya nah disini kita bikin untuk berinteraksi dengan table sepatu nanti so repository .php disini ya harus kita bikin terus kita bikin juga untuk bagian kontrak nya interface oke very good jadi untuk yang bagian sini kita atur dulu ya untuk bagian order repository kita akan memiliki beberapa method yaitu adalah create transaction untuk bikin data transaksi baru terus find transaksi by id dan phone number jadi nanti kita mencari ya booking karena disini kan kalau kalian lihat di bagian design orang yang udah check out dia bisa ngecek pemesanannya menggunakan booking id dan nomor handphone terus ada save to session ketika kita pengguna melakukan booking disimpen dulu ke dalam session nanti baru dimasukkan ke dalam database menggunakan create transaction seperti ini oke ada update ada get order data from session ini sama aja ya menjadi satu kesatuan nanti bakalan lebih jelas lagi ketika kita masuk kepada bagian order service nanti oke disini mungkin kalian masih ya membayangkan lah kayak gimana cara kerjanya it's oke pelan-pelan ya terus kalau udah punya order repository interface kita masuk kepada order repository ya kita perlu bikin data aksesnya juga jadi disini kita daftarkan dulu namespace seperti ini di dalam folder repositories lalu kita import beberapa ya disini kita import beberapa hal kalian perlu ketik seperti ini setelah itu kita bikin class ya kita buat classnya order repository dan mengimplementasikan order repository interface artinya adalah kita harus memiliki beberapa method seperti ini jadi method yang pertama ada create transaction dimana ini akan menjalankan menggunakan model product transaction dan menjalankan eloquent create untuk menyimpan data yang sudah dilempar dari order service nanti ke dalam create transaction disini oke dan yang kedua kita punya method untuk mencari data transaksi parameternya didapatkan dari bagian order nanti order service lalu kita jalankan simple query seperti ini mengecek dimana booking transaksi ID sama dengan booking transaksi ID yang sudah dilempar disini sebelumnya oke lalu menggunakan first karena hanya ada satu data satu record data seperti ini nah selanjutnya ada save to session dimana kita akan membuat sebuah session baru di bawah naungan order data jadi nanti order data ini ketika diakses dia berupa objek dan banyak sekali variabelnya seperti nanti ada nama ada email dan juga sebagainya lalu ada method get order data from session nah setelah disimpan ini bisa kita ambil hanya perlu menggunakan seperti ini oke nah selanjutnya disini ada update sessions jadi kan setiap halaman dia bakalan update data pertama milih dulu ukurannya terus disimpan ke session dia ngisi nama quantity dan sebagainya ketika di klik continue dia tidak save lagi tapi dia melakukan update seperti ini oke paham ya jadi ada dua fungsinya ada save ada update dan ketika ingin ditampilkan kita menggunakan method repository yaitu adalah get order data from session agar kita bisa tampilkan di halaman sini review and payment sebelum dibayar seperti itu oke oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada group yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada group diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada group tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya alright people with spirit of learning sebelumnya kita telah mempersiapkan repository untuk bagian order sekarang kita lanjut kepada bagian sepatu repository jadi seperti biasa kita atur dulu bagian interface dimana harus memiliki beberapa metode seperti ini oke nanti juga di bagian populer dia dibatasin ya mungkin hanya 5 sepatu atau 3 di bagian sini nih yang populer makanya disini kita kasih parameter yaitu adalah limit berapa jumlah yang akan dilimit disitu kecuali yang method get all new sus disini tuh gak ada batasan jadi nanti bisa ditampilkan semua di bagian ini oke nah sekarang kita masuk kepada su repository seperti ini dan selanjutnya kita perlu nulis seperti ini jadi seperti biasa kita daftarkan di dalam folder repositories terus kita mengimplementasikan interface yang sudah kita buat sebelumnya yaitu ini terus disini method get popular sus kita atur limitnya 4 kalian kalau mau isi 10 juga boleh ini hanya default limit default limit nanti bisa diatur sendiri di bagian front service ini kan nanti su repository ini kan bakalan kita panggil di front service nah makanya disini nanti bisa kita atur limit secara defaultnya adalah 4 terus kita akan menjalankan sebuah query jadi table menggunakan model sepatu untuk mengambil where is popular sama dengan true kita ambil berdasarkan dari limit disini oke tapi kalau yang get all new sus ini mau dia populer atau tidak itu diambil semua seperti itu tidak ada limitnya lalu disini kita butuh satu method untuk mencari detail sepatu jadi su find berdasarkan dari id sepatu misalnya idnya 1 oke ntar detailsnya itu bisa kita gunakan pada halaman depan di front end nah selanjutnya disini kita membutuhkan sebuah method untuk mendapatkan harga sepatu oke jadi method ini nanti akan kita gunakan untuk mengkalkulasikan ketika kita sedang membuat proses fitur proses check out jadi kita siapin dulu methodnya get price untuk mendapatkan harga sepatu jadi yang ditangkap adalah id sepatunya berapa terus menggunakan method find disini kalau udah dapet kita atur harganya atau sama dengan 0 kalau gak ada harganya seperti itu baik disini kita lanjutkan kepada promo code repository interface jadi disini kita memiliki dua method saja untuk mendapatkan seluruh kode promo mungkin kita butuh ya walaupun dari segi desain sendiri kita tidak perlu menampilkan itu pengguna kan harus ngetik sendiri ya kode promo nya itu tidak kita tampilkan nah disini kita punya satu metode lagi untuk mencari kode promo yang sudah dimasukkan disini kalau ada ya berarti nanti berhasil menggunakan kode promo kalau misalnya gak ada berarti ya tidak ada kode promonya seperti itu kan nah sekarang masuk kepada promo code repository kita perlu tulis seperti ini kita punya method get all promo walaupun ini gak dipakai disediakan aja jadi diambil berdasarkan dari yang paling terbaru ditambahkan tanpa ada batasan limit ya kalau ada 100 kode promo ya bakal muncul 100 seperti itu terus yang kedua kita punya method find by code dimana method ini nanti digunakan pada bagian order service kita untuk memastikan bahwa emang bener ya ada kode promo tersebut kalau ada nanti muncul diskonnya seperti ini jadi ketika di halaman booking masuk ke dalam di dalam file order service nanti akan kita implementasikan hal tersebut oke sekarang kita double check lagi bahwa kita sudah mengerjakan seluruh repository oke very good kalau ada yang bingung bisa tanya-tanya di forum nanti bisa dapat penjelasan kembali dari saya nah disini kalau sudah punya repository nya kita buka file kita ctrl p lalu app service provider kita daftarkan disini agar si service container bawaan Laravel itu dapat melakukan resolve dari beberapa service yang kita miliki disini ya beberapa repository jadi setelah kita menyediakan repository tersebut agar bisa di resolve oleh service container bawaan dari Laravel kita perlu mendaftarkan disini di bagian app service provider jadi disini tinggal kita ketik saja kurang lebih seperti ini ya ini saya coba kasih break biar jelas this app singleton yang kita daftarkan sebagai indikatornya itu adalah kategori repository interface ya jadi nanti di service seperti front atau order service yang kita panggil bukan ini tapi indikatornya adalah kategori repository interface kenapa bukan ini karena nanti mungkin kita ingin menggonta ganti repository disini mungkin disini kita import dulu ya kita import mungkin kedepannya nanti kita pengen ubah cara mungkin kita punya dua file yang tadi saya jelaskan yang API jadi kita tidak perlu ubah di seluruh file service kita hanya ubah disini saja kategori API repository misalnya seperti ini tapi masih menggunakan kontrak dari kategori repository interface disini jadi yang digonta ganti hanya bagian ini saja dia itu kayak berupa variable digunakan di seluruh service seperti itu oke jadi cukup seperti ini ini harus di import secara manual satu per satu oke jangan sampai ada yang tipe nanti tidak bisa jalan kodingannya order repository oke silahkan di import satu-satu seperti ini agar ini bisa digunakan pada file service controller atau beberapa file lainnya nanti ini intinya harus diregister dulu pada application service kita ya pada service container yang punya Laravel ini oke kalau sudah seperti ini kita sudah selesai di bagian repository nanti kita bisa masuk kepada bagian service disini oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya oke guys jadi sebelumnya kita udah belajar proses pembuatan front service dan front service itu digunakan sebagai depan untuk bagian katalog saja sebagai contoh halaman browse halaman kategori terus ada halaman detail seperti ini nanti dari halaman details flownya itu masuk kepada halaman booking itu sudah harus menggunakan yang namanya adalah order service karena sudah beda business logic ya tujuannya sudah beda sudah masuk ke dalam tahap pemesanan bukan hanya katalog browsing sana sini oke jadi dibedakan nah oleh karena itu kita bisa mulai fokus pengerjaan pada bagian order service nah disini kita buka dulu order service dia masih kosong seperti ini jadi kita harus kita kerjakan pelan-pelan ya jadi pertama kalian perlu tulis codingan seperti ini oke jadi kita import dulu segala kebutuhannya modelnya kita import untuk bikin data baru nanti terus beberapa repository juga perlu kita import untuk melakukan business logic nantinya terus database juga perlu kita import ya karena nanti kita akan menyimpan sebuah data terbaru ke dalam model product transaction setelah itu ditulis aja kelas order service lalu disini sebentar saya tutup kurung dulu oke seperti biasa kita bikin beberapa variable ya yang bisa digunakan nantinya sebagai holder ya pemegang nilai mengantongin sebuah nilai yaitu repository tersebut sehingga kita bisa gunakan beberapa method yang tersedia pada setiap repository disini nantinya oke jika sudah seperti biasa kita daftarkan dulu kita lakukan injection seperti ini menggunakan construct dari kode promo kategori order dan juga sepatu karena nanti kita perlu melakukan proses pemeriksaan kode promo kita juga perlu melakukan memeriksa kategori dan juga sebagainya disini maka kita ambil aja dulu semuanya kita gunakan seperti ini selanjutnya ketika proses dari halaman details kepada halaman bookings ini kita sebut dengan proses begin order memulai pemesanan karena dia udah milih ukuran terus dia mau beli nah disini udah harus disimpan ke dalam sebuah session datanya dan oleh karena itu kita harus membuat sebuah method yaitu adalah disini begin order seperti ini methodnya terus dia datanya ini berupa array karena nanti yang dikirim dari halaman depan ya ini kan order kan dia di halaman belakang tulang belakangnya itu akan berupa array seperti ini ada datanya apa aja ada ukuran sepatu ini seperti ini ada ukuran sepatu terus ada ID ukurannya ya jadi kan ID nya nanti tersimpan di database ya setiap sepatu itu kan punya ID nih kalau kita lihat di bagian ERD setiap sepatu itu memiliki setiap ukuran sepatu memiliki ID dan dimiliki oleh sepatu tertentu seperti ini ini ada ID dari ukuran tersebut itu harus disimpan juga ke session karena nanti kita butuh kita butuh hal tersebut jadi harus kita simpan ke dalam session juga nah apabila datanya sudah kita siapkan sebagai array disini kita menggunakan order repository untuk menggunakan method yaitu adalah save to session yang disimpan apa ya ini datanya ada tiga seperti itu karena sebelumnya kita sudah mempersiapkan order repository untuk menyimpan ke dalam session seperti ini jadi tinggal panggil aja method yang kita jalankan pada business logic order service kita untuk menyimpan beberapa data penting tersebut oke nah selanjutnya kalau kita lihat disini dari halaman buy now menuju halaman booking nah di booking ini sebenarnya kita tidak akan menggunakan 100% order service kenapa karena disini niatnya nanti kita akan menggunakan live wire ya itu sangat berguna jadi ketika kita masukin kode promo nanti si live wire ini seperti javascript ya dia akan membantu memeriksa eh ternyata kode promonya tidak tersedia nih eh ternyata kode promonya tersedia terus potongannya berapa nah untuk melakukan hal tersebut kalau tanpa live wire biasanya kita menggunakan ajax ya nah sedangkan sekarang kita menggunakan live wire dibantu dengan alpin.js jadi kita harus bikin dia terpisah nanti bisnis logicnya di dalam file komponen live wire itu sendiri seperti itu nah untuk yang bagian get order details ini nantinya ini bisa kita tampilkan tepat di halaman payment ya seperti ini jadi kita harus apa namanya harus ditampilin dulu sebagai bahan review apabila sudah nanti bisa kita simpan ke dalam database seperti itu jadi memang harus ada get order details ini nanti sebenarnya get order details tidak hanya ditampilkan di bagian payment doang dia bisa juga ditampilkan di beberapa halaman lainnya karena sudah jadi satu kesatuan sebuah method di dalam order service sehingga bisa digunakan berulang kali ya karena kalau kita lihat flownya adalah kita bikin variable order data kita menggunakan order repository dan menjalankan method get order data from session artinya data-data yang lama sudah disimpan ke session si customer tersebut itu diambil dan bisa ditampilkan dimana saja dia dibutuhkan seperti itu begitu juga disini ada variable sepatu dimana dia menjalankan show repository untuk mencari detail sepatunya kira-kira yang dipesan benar kan ini ada makanya disini setelah datanya dari session ya seperti ini kita masukkan ke dalam parameter agar diterima oleh sepatu ini berupa ID berapa ID misalnya ID 1 atau 2 dicek ada enggak kalau ada nanti baru dapat detailsnya oke nah disini ada quantity kita ngecek dulu dari pemesannya itu apakah sudah ngisi quantity atau belum di bagian sini si live wire kalau misalnya belum order datanya ternyata belum ini kan nanti si order service kan dia tugasnya menyimpan kalau misalnya belum itu diisi 1 tapi kalau sudah ada quantity nya sudah diisi misalnya 3 atau 4 nanti baru dikalikan saja seperti ini oke jadi kalau kita lihat di bagian design itu diterapkan sebuah pajak 11% pajak negara jadi disini kita bikin variable pajak 0,11 atau 11% terus total pajak yang harus dibayar adalah subtotal amount dikali tax rate oke seperti ini terus grand total amount subtotal amount ditambah total tax seperti ini jadi harganya misalnya pajaknya disini 200 ribu nah disini misalnya subtotal amountnya dia 1 juta ditambah 200 ribu nah ini yang harus dibayar oleh customer seperti itu oke dan selanjutnya disini kita atur ya ke dalam sebuah session jadi disini subtotal amount sama dengan subtotal amount terus total tax dia sama dengan total tax lalu grand total amount sama dengan grand total amount jadi setelah kita melakukan kalkulasi nanti bisa kita simpan lagi ya data nya tersebut kita simpan sehingga nanti bisa dilakukan proses penyimpanan data tersebut seperti itu oke nah selanjutnya nanti kan get order details ini akan digunakan di berbagai halaman ya pertama kayak misalnya di halaman booking terus di halaman customer data halaman pembayaran nah semua itu jadi lebih mudah karena kita sudah memiliki satu method di dalam order service yang bisa digunakan berkali-kali seperti itu oke nah karena nanti kita akan mengimplementasikan kode promo jadi di livewire nya nanti dia akan mengirimkan sebuah value dan disini perlu kita siapkan method nya ya sehingga method ini bisa digunakan oleh komponen livewire nanti untuk memeriksa apakah kode promo yang dimasukkan oleh pengguna disini benar ada atau tidak seperti itu jadi kita bikin method apply promo code dia kodenya itu datanya string ya ini type safety ngasih tau bahwa dia harus berupa string terus int ini adalah integer subtotal amount kita butuh angka ini buat nanti dipotong oleh diskon seperti itu nah kita bikin variable dulu promo this promo code repository dia mencari kode promonya karena disini kita lempar ya kode promo yang dilempar oleh livewire kepada method apply promo code di dalam order service akan dilempar lagi kepada repository untuk dicek eh ini ada gak kode promonya kalau misalnya ada kita cek diskonnya berapa seperti ini terus harga yang perlu dibayar itu berarti berubah lagi ya harga subtotal dikurang dengan diskon misalnya diskonnya disini 300 ribu berarti yang tadinya 1 juta dikurang 300 ribu jadi 700 ribu seperti itu disini jadi misalnya 700 ribu nah terus kita bikin variable baru promo code id seperti ini untuk kita simpan ke dalam database nanti karena kita pengen tahu si customer ini mereka check outnya kalau pakai kode promo id nya berapa karena kita memiliki table tersendiri untuk kode promo tersebut sehingga bisa kita cocokin takutnya nanti ada fraud ada penipuan seperti itu jadi harus kita simpan id nya oke baik selanjutnya kalau kita lihat di bagian design nanti kan kita ada banyak langkah ya pertama dari sini aja kita udah milih ukuran sepatu terus datanya kita simpan ke session terus dari sini nanti perlu kita update jadi tidak kita replace dari booking ke customer data tidak kita hilangkan data yang sudah disimpan sebelumnya yaitu adalah ukuran sepatu sehingga dari halaman customer data juga tidak akan dihilangkan ketika pengguna masuk kepada halaman review dan juga payment nah oleh karena itu kita butuh dua metode disini kan sebelumnya kita sudah punya metode di bagian order repository itu untuk menyimpan dan update jadi tinggal kita bikin aja di service ya setelah di service ini kita sudah bikin save booking dan update customer data kita jalanin deh tuh metodenya di order repository untuk melakukan update atau melakukan penyimpanan data sedari awal atau data inisial ya awal data itu disini ketika memilih ukuran sepatu seperti itu oke jadi metode ini sangat penting untuk kita sediakan pada order service oke guys jadi yang terakhir kita membutuhkan metode untuk menyimpan segala data yang sudah kita simpan tadi sebelumnya ke dalam session kita dapatkan datanya lalu kita simpan ke dalam database karena ini sudah masuk ke dalam tahap terakhir ya setelah melakukan pembayaran jadi disini nama metode nya adalah payment confirm dan dia menerima beberapa data ya disini validated jadi nanti dari order controller akan dikirim datanya berupa bukti transfer ataupun data-data lainnya yang diperlukan setelah itu kita bikin variable order data dan mengambil data dari session ya pada order repository karena data-data ini sebelumnya sudah kita simpan ke dalam sebuah session jadi harus kita ambil kalau kita ambil nanti disini baru kita simpan nah sekarang kita bikin variable product transaction id 0 ini digunakan nanti ketika kita sudah berhasil check out penggunakan akan diarahkan kepada halaman sukses check out dimana di halaman itu kita harus menampilkan produk yang baru saja mereka beli atau mereka pesan seperti ini jadi kita perlu tahu nih kita perlu mendapatkan produk id dari produk transactionnya sesuai dengan rute kita disini kita butuh idnya idnya dari mana idnya nanti setelah proses penyimpanan data sudah selesai ya nanti saya jelasin disitu oke disini kita coba ya menggunakan try and catch jadi menggunakan ini konsepnya saya ketik closure base transaction seperti ini jadi menggunakan database transaction terus kita masukin data apa saja yang kita butuhkan di dalam seperti validated seperti bukti pembayaran sebagainya terus nanti disini ada produk transaction id nya berapa setelah di generate oleh oleh ini ya transaksi baru kita terus ada order data yaitu berisi beberapa data yang sudah kita dapatkan dari session sebelumnya nah disini karena kita ingin upload bukti pembayaran juga jadi kita perlu cek dulu apakah tersedia sebuah bukti pembayaran jika tersedia maka kita bikin variable proof path dan mendapatkan alamat nama serta alamat dari file tersebut atau bukti pembayaran tersebut jadi yang disimpan ke dalam database itu bukan berupa image ya bukan berupa png tapi yang disimpan ke database itu cuma alamat doang seperti ini paham ya fotonya masuk kemana fotonya akan di copy dan tersimpan ke dalam folder storage kita di dalam project Laravel kita seperti itu kecuali kalian mau integrasi dengan AWS atau google cloud platform nah nanti medianya disimpan kepada third party tersebut untuk sekarang kita simpan ke dalam storage project Laravel kita nah setelah kita mendapatkan alamat kita isi ini validated ini kan nanti beberapa field yang akan kita isi ke dalam ini ya ke dalam table kita nih kita kan perlu mengisi beberapa data ini ke dalam table product transaction di sini jadi harus kita siapkan menggunakan variable validated seperti ini oke selanjutnya disini kita jabarin satu-satu jadi kalian ketik aja ini hanya ingin melakukan proses persiapan untuk penyimpanan data misalnya nama ini nama ini field nama dia value-nya dari mana ini dari session dari session pokoknya yang order data seperti ini dia didapatkan dari session yang udah diisi dari halaman sebelumnya kalau kalian ingat ya kalau enggak tonton ulang videonya oke nah setelah itu disini saya kasih nah untuk bagian is paid dia statusnya false walaupun orangnya sudah bayar dan ngasih bukti pembayaran itu harus dicek terlebih dahulu oleh kita kalau misalnya udah bener bayar nanti kita ubah dari false menjadi true seperti itu oke dan untuk kode booking ya booking transaksi id ini menggunakan method generate unique transaksi id yang sudah kita bikin sebelumnya yaitu disini oke ini juga sudah saya jelaskan di awal kelas ya seperti itu nah kita bikin variable baru namanya new transaction dan variable ini memiliki sebuah mengantongi sebuah nilai jadi disini dia akan menjalankan proses penyimpanan ya menggunakan order repository menjalankan method yaitu adalah create transaction dia returnnya adalah menjalankan eloquent ya untuk menambahkan data pada table product transaction seperti itu nah terus variable yang tadi kita bikin yang isinya null sekarang sudah ada id-nya dan id-nya itu kita gak tahu berapa sampai transaksi tersebut harus dibikin bisa aja 129 sorry 123 seperti ini id-nya ya dari id-nya nanti kita gunakan untuk ditampilkan kepada halaman sukses disini oke seperti itu untuk flow-nya ini kalau merah gak apa-apa ya dia emang gak kebaca oleh VS Code jadi dibiarkan dulu aja seperti ini nah disini ada ada try ada catch kalau data yang disini ada yang kosong salah satu dia tidak akan menyimpan data sehingga tidak ada kecacatan itulah enaknya menggunakan database transaction kalau tidak menggunakan ini biasanya data disini masih kosong ya misal masih null terus disini juga masih ala cak-acakan lah entah tahu dari mana gitu cacat lah datanya itu prosesnya tetap dijalankan ya tapi kalau kita menggunakan metode seperti ini database transaction kalau datanya belum sesuai dengan design table pada product transaction dia bakal gagal sehingga tidak dilanjutkan transaksinya seperti itu oke jadi kalau ada error dia akan ngasih pesan error seperti ini nah return-nya juga null jadi artinya adalah semuanya di-rollback datanya tidak jadi disimpan sehingga datanya aman dari cacat seperti itu oke nah nanti method payment confirm ini akan kita gunakan di dalam file order controller untuk bagian front controller sudah selesai ya cukup sederhana nanti bagian order controller ini sedikit lebih kompleks jadi siapkan energi kalian dan fokus kalian nanti akan kita lanjutkan kembali oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya alright people with spirit of learning sebelumnya kita telah menyelesaikan untuk bagian tulang belakangnya ya service dimana service ini berinteraksi dengan repository kita dan di bagian order controller ini tinggal kita handle aja satu-satu request yang datang jadi yang paling pertama kita lakukan dependency injection terlebih dahulu di bagian sini kita bikin kita daftarin dulu order servicenya agar bisa kita gunakan pada controller disini yaitu adalah order controller oke nah selanjutnya kita membutuhkan sebuah method untuk melakukan proses penyimpanan pertama kali ya jadi disini kita ada method yaitu adalah save order dimana disini dia akan menyimpan sebuah data yaitu adalah ukuran sepatu tapi tetap harus kita validasi dulu datanya ya oleh karena itu kan nanti disini dia berupa sebuah form ya disini ada button di klik dia nyimpan ke session sorry dia request kepada controller terus controller akan melakukan proses penyimpanan ke dalam sebuah session ke dalam method begin order pada order service yaitu simpan ke session nah sekarang pasti kalian udah mulai masuk akal ya kalau tadi kan ngejain service belum ada gambaran nih workflow nya nah kalau udah ada controller udah mulai masuk akal nih dari request diterima controller disimpan menggunakan order service ke dalam repository seperti itu nah disini perlu kita bikin dulu ya untuk form request nya jadi kita buka terminal kita jalanin php artisan make request tadi namanya apa tuh oke store order request seperti ini dan selanjutnya kita akan buka seperti ini lalu disini kita ubah menjadi true dan disini yang kita validasi yang pertama adalah ukuran sepatunya ya dia harus berupa string misalnya us8 au45 terus id dari ukuran tersebut harus berupa integer seperti ini oke kalau sudah ditutup dan disini kita import saja sehingga sudah di import dan datanya nanti akan dilakukan validasi sebelum kita simpan ke dalam session ya nah disini kita import juga model sepatunya biar kita nanti bisa gunakan data tersebut ya oke disini kita bikin variable validated ya jadi disini kita request data yang tadi yang ukuran dan juga sebagainya di custom form request lalu nanti datanya bisa kita pakai ya kita simpan ke dalam session jadi yang disimpan ke dalam session kita bisa cek disini ada ukuran sepatu ada id sama id sepatunya yang lagi dipesan makanya di bagian sini kenapa kita import model sepatunya agar kita bisa mendapatkan id sepatu yang dipesan karena kalau kita lihat di bagian routing ketika masuk kepada details disini kan ada begin nah kita juga menyelipkan menyisipkan sebuah slug dari sepatunya terus kita ambil di method save order itu ya di bagian sini kita ambil datanya menggunakan apa model binding nah kita ambil id nya nah jadi validated soo id ini nilainya adalah id sepatu entah 2 3 atau 4 disini tergantung dari sepatu yang dilempar dari routing tersebut oke terus kita jalanin this order service kita simpan ke dalam session yaitu adalah begin order disini kalau udah disimpan kita lanjutin customer tersebut kepada halaman booking seperti itu oke jadi halaman booking itu yang tampilannya tuh ini guys ya disini kita akan menggunakan live wire untuk seluruh bagian disini biar lebih interaktif nanti kalian bakal ngerasain wah ternyata enak juga ya pakai live wire ya jadi lebih interaktif nanti disini dari segi validasi terus menghitung kalkulasi ya bisnis logic perhitungan penambahan kuantiti pengurangan terus juga menggunakan kode promo ini semuanya di handle oleh live wire tapi nanti tetap kita menggunakan beberapa method yang tersedia pada order service disini yang sudah kita buat nanti kita review lagi lah belajarnya kita ulangin lagi kita hubungin satu persatu sama seperti yang saat ini saya lakukan kan saya bilang bahwa disini menggunakan begin order dia balik lagi pada order service seperti ini sehingga memanggil order repository untuk menyimpan ke dalam session oke nah selanjutnya setelah save order kan tadi mengguna dilempar kepada halaman booking ya jadi kita butuh method booking nah disini kita di controller ya kita bikin method booking jadi sebelum pengguna diarahkan kepada halaman order kita bikin variable dulu data untuk mengambil ya ini gate order details yang udah kita bikin sebelumnya jadi beberapa data yang sudah disimpan ke dalam session sebelumnya kita ambil nanti bisa kita tampilkan di halaman order dan disini kita juga punya halaman customer data ya jadi halaman customer data ini kita gunakan untuk menampilkan sebuah view di halaman ini nanti pengguna bisa ngisi alamat nomor handphone kota dan juga sebagainya seperti ini oke dan disini juga kita dapetin gate order details karena data tersebut kita perlu tampilkan disini sepatu yang dibeli namanya ukurannya berapa jumlahnya yang telah diisi pada halaman booking sebelumnya yaitu disini oke jadi kita perlu tampilkan data-data penting tersebut pada halaman customer data nantinya seperti itu selanjutnya kita membutuhkan sebuah method yaitu adalah save customer data jadi method ini kita gunakan untuk menerima request yang masuk dari halaman shipping dari halaman customer data setelah pengguna mengisi data seperti alamat nomor handphone dia kan akan diarahkan kepada review and payment tapi sebelum itu datanya harus kita simpen dulu ya makanya disini bukan save tapi update customer data di bagian order service kita sudah bikin ya update customer data lalu kita menjalankan order repository dan kita update ke dalam session kita saat ini jadi data lama gak akan hilang tapi seperti biasa karena dia menerima sebuah request ya berupa form disini berupa formulir jadi harus kita validasi dulu datanya kita bikin lagi ya artisan make request seperti ini jadi yang perlu di validasi ada beberapa data ya oke pertama disini kita ubah menjadi true terlebih dahulu lalu disini ada beberapa data yang perlu di validasi seperti nomor handphone terus ada kota postcode dan juga address jadi dia required tipe datanya harus string dan batasnya adalah 255 karakter yang bawah ini bisa dikasih batas juga ya tapi karena dia sebenarnya text ya kalau di database dia seharusnya bakalan lebih dari 255 mungkin sekitar 60.000 karakter kalau text itu bisa tembus sampai 36 atau 64.000 karakter seperti itu jadi memang panjang ya oke disini kita import aja store customer data request seperti ini lalu seperti biasa kita bikin variable dulu validated kita validasi terus kita dapatkan datanya baru kita update ke dalam session menggunakan method update customer data setelah di update pengguna akan diarahkan kepada halaman pembayaran yaitu adalah halaman disini ya kalau kita lihat ini tuh bisa dibuka tutup ya ini bagian detail pemesanannya customer payment details pembayaran dan juga sebagainya seperti ini itu data-data ini tuh dari session belum dari database nanti kalau udah di confirm nah ketika kita ngecek transaksi kita yang bagian sini baru dari database seperti itu jadi proses penyimpanan database akan dilakukan apabila dia sudah bayar mereka klik button confirm disini baru disimpan ke database oke jadi dari halaman details halaman booking halaman terus customer data halaman sampai halaman sini itu datanya masih dari session oke jadi pada order controller kita tambahkan beberapa metode lagi yang pertama adalah kita membutuhkan menampilkan halaman pembayaran payment jadi di halaman pembayaran yang seperti saya jelaskan dia akan menampilkan final review data customer alamat rumah dan juga sebagainya jadi kita dapetin dulu dari order service enak kan kalau sudah punya satu metode bisa dipakai terus-terusan seperti ini oke nah setelah setelah itu ditampilkan data tersebut pada view blade payment nantinya kalau nanti kita sudah punya halaman view itu bakal lebih mudah lagi untuk melihat hasilnya nanti untuk sekarang kita fokus controller terlebih dahulu aja oke nah terus yang kedua kita membutuhkan sebuah metode yaitu adalah payment confirm dimana disini kita kita bikin form request lagi ya jadi cukup banyak form requestnya agar terpisah ya ini menggunakan prinsiple salah satunya adalah solid ya single responsibility jadi dipisah-pisah nah di bagian store payment request ini yang perlu kita validasi adalah data pembayaran eh sorry data bukti transfer jadi disini kita ubah menjadi true lalu disini field yang ingin kita validasi itu adalah proof ya bukti pembayaran dia formatnya harus png atau jpg seperti ini dan dia harus berupa image bukan pdf bukan string seperti itu jadi disini bisa kita import juga ya tidak lupa di import seperti ini ya lalu seperti biasa validated lagi terus disini kita bikin sebuah variable yaitu adalah product transaction id di dalam variable ini kita akan menjalankan sebuah aksi yaitu adalah payment confirm sebuah method pada order service untuk melakukan proses penyimpanan ke dalam database nanti kalau sudah disimpan dia akan melakukan proses return disini yaitu adalah product transaction id yang berhasil kita tangkap kembali kalau misalnya if tersedia id nya misalnya disini id nya seperti ini berarti kan berhasil prosesnya nah arahin pengguna kepada halaman order finish dimana halaman tersebut yaitu adalah halaman ini order finish nantinya makanya kita butuh method yaitu adalah order finish jadi disini kita bikin method nya order finish untuk sementara cukup gini dulu lalu kita import model product transaction karena ingin kita tampilkan secara detail di halaman order finish disini oke nanti kita tampilkan juga untuk kode booking nya seperti ini nah jadi kurang lebih untuk flow nya seperti itu pada bagian order controller dan sepertinya untuk controller repository service itu semua sudah kita kerjakan dengan baik mungkin selanjutnya nanti kita akan membahas persiapan coding untuk halaman left wire oke sehingga nanti kita bisa membuat sorry disini sehingga nanti kita bisa membuat formulir nya menjadi lebih interaktif jadi kita harus bikin komponen dulu komponen untuk left wire pada bagian disini oke oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati